Pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinor mengamanatkan pesan kepada aparatul sipil negara guna terus memelihara sikap disiplin bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tutas, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ratusan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti pengarahan langsung dari orang nomor satu di Kalimantan Selatan dalam momentum upacara apel gabungan belum lama tadi di kantor Setda di Banjarbaru. Dalam pidatonya, Gubernur Kalisol Haji Sabirinor mengamanatkan pesan kepada aparatul guna terus memelihara sikap disiplin, bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas dan tentunya bebas dari penyalahgunaan narkoba. Jika terjerat kasus narkoba, pegawai bersangkutan tidak hanya berurusan dengan aparat hukum tetapi juga mencoreng institusi pemerintah daerah, terutama dinas di mana dia bertugas. Pembatasan dan momen yang berharga hari ini, saya mengingatkan kembali kepada kita seluruh ASN, jangan sampai ada yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Maka apabila sampai terjadi, saya minta untuk dipindahkan negara, karena ini tidak diberikan pembelajaran yang baik bagi aparatul pemerintah sendiri dan bagi masyarakat. Jadi kepada kita, untuk semuanya berharga hari ini. Karena pada saat-saat tertentu, mungkin akan kita laksanakan tes untuk mengetahui bahwa aparatur sipil negara, profesi Kalimantan Selatan, bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ditambahkan gubernur, sikap disiplin merupakan salah satu cermin dari kinerja seorang aparatur, sebab disiplin adalah jembatan untuk keberhasilan melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dengan semangat kerja yang terus dipelihara dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, tentunya memberikan semangat untuk bergerak demi kemajuan banua, mandiri, dan terdepan. Rana Welum, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!